Eks pemain AC Milan, Harvey Sajas, mungkin salah satu bukti hidup yang menunjukkan bahwa harapan itu selalu ada. Pria kelahiran 17 Juni 1974 tersebut melalui perjalanan panjang dan juga berliku ketika masih berkarir sebagai pemain sepak bola. Mulai dari Liga Belanda, Liga Spanyol, sampai Liga Italia sudah perah di ajamah. Punya darah keturunan Suriname, Sajas lahir di Amsterdam Belanda dan memulai karirnya profesional bersama Feyernon. Pada tahun 1993, memiliki start yang cukup solid, ternyata namanya kian tenggelam seiring perjalannya waktu. Setelah berada di Feyernon selama 3 tahun, Sajas hijrah ke Groningen namun di tempat barunya ini, ia tidak dapat menit bermain yang cukup. Alhasil, ia pun turun kasta dan membela SJ Chambers. Lebih parahnya lagi, Sajas malah tidak pernah dimainkan sama sekali di Chambers. Baru di Den Haar 90, ia mendapat kesempatan untuk unjuk gigi. Itu pun tidak banyak, yakni 7 lagas Sajas sepanjang musim 1998 hingga 1999. Di kalikup perjalanan Sajas berlanjut ke Liga Italia. Ia melakukan trial kepada dua klub Liga Italia yaitu Fiorentina dan Torino, namun tidak membuahkan hasil yang signifikan. Spanyol menjadi pelabuhan Sajas selanjutnya, tapi bersama Real Madrid Castilla, Zamora FC, dan Sidi Montoles, karirnya pun tidak berlangsung lama. Entah apa yang membuat klub-klub tersebut enggan menjodorkan kontrak jangka panjang untuknya. Seperti manusia pada umumnya, seorang Harvey Sajas juga punya batas kesabaran dan juga rasa lelah menjalani hidup yang tidak sesuai ekspektasi. Ia mulai berpikir bahwa dirinya mungkin tidak ditakdirkan menjadi pemain sepak bola. Pada tahun 2001, Sajas pun memutuskan untuk rehat sementara dari lapangan hijau. Bahkan, ada rumor yang menyebutkan dirinya bekerja di sebuah sirku Spanyol untuk menyambung hidup dan membayar hutang. Dan untuk menambah biaya hidupnya, dia pun melakukan part-time bekerja sebagai tukang sisi piring di sebuah restoran. Ketika harapan seolah sudah memudar, AC Milan pun muncul sebagai sosok penyelamat. Adalah Clarence Seedroff, eksterkan di tim Junior Ajax yang membuka jalan untuk Sajas kembali menjadi pemain sepak bola. Meski Sajas sudah membiasakan diri dengan kehidupan yang biasa-biasa saja, tidak dapat dipungkiri, keinginan bermain sepak bola masih begitu mendarah daging dalam tubuhnya. Akhirnya ia memiliki kesempatan untuk bermain pada tahun 2004, yang mana pada waktu itu, Seedroff adalah bagian penting dari tim AC Milan. Dua pria ini pun berbincang dan mengenang masa lalu mereka ketika berada di Akademi Ajax. Pada kesempatan yang sama, Sajas pun mengungkapkan hasratnya untuk kembali bermain sepak bola. Akan tetapi, keinginan tersebut seolah sulit diwujudkan, nantaran terbentuk urusan berat badan yang semakin membengkak. Sajas saat itu berbobot kurang lebih 100 kg. Meski nyaris tidak mungkin, Seedroff akhirnya bersedia membantu kawannya itu atas nama pertemanan mereka pada masa lampau. Seedroff kemudian berbicara kepada pelatih AC Milan saat itu Carlo Ancelotti. Dengan sedikit guruan yang terarah, Seedroff berseloroh bahwa ia bisa membawa seorang back gratis untuk Rossoneri. Sajas selalu berlatih di Milanilo untuk membalikan berat tubuh serta kondisi fisiknya yang ideal. Bagaimanapun juga, ia ingin kembali bermain. Posturnya harus fit agar layak disebut sebagai seorang atlet. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Sajas berhasil menurunkan berat badan sebanyak 15 kg dan mendapat tawaran kontrak dari AC Milan. Walaupun awalnya sering berada di bangku cadangan, setidaknya karir pria bernama lengkap Harvey Delano Sajas ini mulai membaik setelah bergabung dengan AC Milan. Apalagi mengingatnya sudah mengembara kebanyak klub yang ternyata tidak menginginkannya. Januari 2005. Saat menggantikan Masimo Ambrosini di 3 menit terakhir pertandingan melawan Palermo, momen yang menyentuh terjadi setelah pertandingan. Sajas menangis seharu karena berhasil memainkan pertandingan setelah semuanya terlihat tidak mungkin baginya. Walaupun tidak mengalami peningkatan karir yang signifikan bersama AC Milan, Sajas layak bersyukur dan taran harapannya untuk bermain sepak bola bisa terus hidup, meski sebelumnya sempat mati suri. Setelah AC Milan, Sajas melanjutkan karirnya di Leg Nano dan Calcio Leco 1912 sebelum memutuskan pensiun secara permanen. Kisah karir sepak bolanya memang bukan paling fenomenal. Ada banyak pemain lain yang juga bermain sepak bola seperti Sajas. Tapi, dari semua pemain itu, tidak ada yang dipilih ala melewati lika-liku hidup sebanyak lika-liku Sajas. Dia patut dikenang. Jika kita enggan mengenangnya sebagai pemain sepak bola, maka kita layak mengenangnya sebagai pejuang, petarung, dan penjaga harapan. Dari kisah hidup Sajas lah, kita belajar untuk tetap memiliki harapan akan masa depan. Bagaimana menurut kalian Football Mania? Silahkan berkomentar, subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya ya boy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!